Hai, kembali lagi bersama saya, Danny Dicaprio. Tonton video ini sampai selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Menemukan brewok menjadi tren belakangan ini. Namun, tidak jarang banyak pria yang sudah berusaha keras untuk menemukan brewok, malah gagal. Orang-orang yang memiliki brewok tebal atau lebar, memiliki poliker rambut yang banyak di wajah mereka. Gen, hormon, dan usia juga mempengaruhi seberapa banyak poliker rambut yang dimiliki seseorang. Selain faktor genetik dan jumlah poliker rambut, informasi seputar brewok juga melibatkan sejumlah fakta menarik lainnya. Tonton video ini sampai selesai. Siapa sangka, kalau ternyata menumbuhkan brewok bisa mengurangi resiko kanker. Brewok terbukti memiliki manfaat kesehatan. Brewok mampu menghalangi 95% sinar UV yang berbahaya menentuh kulit. Dan ini akan mengurangi resiko perkembangan kanker kulit. Tidak hanya mengurangi resiko terkena kanker kulit, pria penderita asma yang memiliki brewok biasanya gejala asmanya berkurang seiring tumbuhnya brewok mereka. Ini karena brewok membantu mencegah debu dan serbuk sari masuk ke sistem pernafasan. Brewok yang lebat dan menutupi sebagian wajah Anda akan membuat kulit Anda terlihat lebih sehat dan lebih muda. Brewok mengandung lebih dari 4.800 bahan kimia dan ia bisa menyebabkan stres oksidatif pada setiap pertumbuhan rambut dan pigmentasi. Brewok memiliki efek penulaan dengan mengganggu sirkulasi, akhirnya aliran darah kapiler ke akar rambut berkurang. Hasilnya, membuat sel kulit menolak kebutuhan optimal untuk pertumbuhan rambut normal. Brewok bisa menguras banyak vitamin yang mengandung sel penghancur radikal bebas. Ketika vitamin B terpuras, jalur metabolis untuk melanin pigment warna akan kacau. Hasilnya, bisa membuat rambut di tubuh menjadi beruban lebih cepat. Hampir semua orang tahu bahwa roko mengganggu kesehatan jantung. Tapi, mungkin tak banyak orang yang tahu bahwa roko juga memiliki anggil dalam kerontokan rambut, proses beruban dan kebotakan. Rokok terdiri lebih dari 4.800 bahan kimia berbahaya yang semuanya merusak kesehatan tubuh. Ketika roko dihisap, semua bahan kimia juga terhirup. Dari keseluruhan jat kimia yang ada, nikotin dan karbon monoksida adalah biang keladi kerusakan rambut. Meskipun beruban adalah salah satu dari masalah keturunan, roko dapat memperburuk hal itu. Nikotin dapat menyebabkan pembuluh darah mengerut sehingga mempersulit untuk memumpah darah dari arteri. Merokok juga menghasilkan karbon monoksida yang menghambat kapasitas darah untuk membawa oksigen dan mengeluarkan racun. Luar faktor ini mencegah oksigenasi jaringan rambut dan penghapusan efektif radikal bebas dari tubuh. Sehingga, ini memperparah masalah rambut beruban dan kerontokan rambut. Baik pria maupun wanita berpotensi mengalami kebotakan. Kebotakan pada pria dipicu oleh hormon androgen laki-laki yang bertanggung jawab untuk kerusakan poliker rambut. Di sisi lain, wanita yang memiliki hormon androgen dan estrogen dalam tubuh mereka. Estrogen dapat berfungsi melawan efek dari androgen. Negatif dari merokok membuat rambut rontok lebih banyak dialami oleh pria dibandingkan wanita. Sering mencukur berewok tidak memperlebat ataupun mempercepat pertumbuhan. Ada sebuah mitos yang paling umum beredar di kalangan pria. Yaitu dengan sering mencukur berewok, berewok kita akan tumbuh lebih cepat. Lalu, banyak diantara mereka yang menjawab dengan sering-sering mencukurnya adalah cara yang tepat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya anak remaja yang melakukan hal ini dan berhasil mendapatkan berewok yang tebal. Tapi tunggu dulu, hingga saat ini belum ada bukti ilmiah bahwa mencukur membuat berewokmu tumbuh lebih lebat dan cepat. Nyatanya, mencukur membuat berewokmu tumbuh lebih cepat dan tebal merupakan hal yang tidak benar. Mengapa? Karena, umumnya pada saat remaja, kita mulai menyadari terjadinya pertumbuhan pada bunis, genggot, dan lain-lain. Kebanyakan dari mereka berupaya mencukurnya. Namun yang terjadi adalah pertumbuhan pada bulu muka menjadi lebih lebat. Faktanya, ketika kita menginjak usia remaja, kita sedang mengalami pasil anagen, yaitu pasil tumbuh. Wajar saja, jika rambut muka yang dicukur menjadi lebih tebal. Namun, selama pasil tumbuh, rambut pada muka tetap akan menambahkan volume-nya walaupun tidak dicukur. Jadi, yang menyebabkan rambut tumbuh lebih tebal sebenarnya bukan karena rutin dalam mencukur, tetapi karena para remaja tersebut sedang dalam pasil anagen atau pasil tumbuh. Sementara, setelah pasil anagen, mereka akan menjumpai pasil regresi, kemudian pasil telogen, pasil istirahat, dan eksogen, pasil ontok. Rambut pada dasarnya adalah protein dan keratin. Ia tidak memiliki asupan darah atau sistem sarap. Tubuh Anda tidak tahu apakah berewok jenggot Anda dicukur atau sudah panjang, karena rambut tidak memiliki cara mengomunikasikan informasi tersebut ke dalam tubuh Anda. Dipastikan bahwa mencukur tidak mengubah ketebalan atau jumlah pertumbuhan rambut seseorang. Pria seringkali percaya bahwa mencukur menyebabkan jenggot tumbuh lebih cepat atau lebih tebal. Tapi, rambut wajah umumnya tumbuh lebih banyak dan lebih cepat seiring bertambahnya usia. Ternyata, testosteron bisa mempercepat pertumbuhan berewok. Testosteron adalah suatu hormon yang dihasilkan dalam jumlah besar pada pria dan hanya sedikit pada wanita. Di dalam testis dan kelenjar adrenal, kadar testosteron yang tinggi dihubungkan dengan performa seksual, fungsi reproduksi, masa otot, pertumbuhan rambut, perilaku agresif, kompetitif, dan beragam sifat maskulin lainnya. Tingkat testosteron pada setiap orang berbeda-beda. Sebagai tambahan, ukuran dan kualitas rambut wajah benar-benar tergantung pada seberapa banyak kualitas rambut di wajah Anda. Bagaimana penyebarannya? Dan apakah wajah Anda menggandung jumlah reseptor yang cukup untuk melihat kadar testosteron Anda? Banyak pria yang sulit menemukan berewoknya, walaupun memakai minoksidil, tetapi hasilnya lama dan kurang maksimal. Dikarenakan, pria tersebut mungkin kekurangan testosteron. Untungnya, ada banyak hal yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan testosteron. Jadi, jika Anda merasa kadar testosteron Anda perlu ditingkatkan, Anda bisa ikuti cara berikut ini. Makan dengan benar Ubah pola makan Anda Seperapa banyak testosteron yang dihasilkan tubuh Anda sangat terkait dengan pola makan Anda. Jadi, mengawasi makanan apa saja yang Anda makan adalah hal yang penting. Sebagai tambahan, sayuran seperti brokoli, kembang kol, dan kubis akan menurunkan kadar estrogen, hormon pada wanita, di dalam tubuh Anda, sehingga meningkatkan kadar testosteron. Makan kacang-kacangan Makan kacang-kacangan, memasukkan beberapa kacang walnut atau almond ke dalam diet sehari-hari Anda, adalah cara yang mudah dan tepat untuk meningkatkan kadar testosteron. Biji-bijian seperti biji bunga matahari dan bijen juga memberikan lemak monogenu yang tinggi sebagai tambahan untuk protein, vitamin E, dan C, yang kesemuanya meningkatkan testosteron. Untuk pilihan yang paling sehat, pilihlah kacang dan biji-bijian tanpa rasa dan garam. Makan telur Telur pada dasarnya adalah makanan super penghasil testosteron. Kuning telur mengandung HDL atau kolesterol baik dalam jumlah besar yang merupakan bahan pembentuk dalam produksi testosteron. Sebagai tambahan, telur mengandung protein dan seng dalam jumlah tinggi. Dua bahan lain yang penting dalam produksi testosteron. Makan kubis Kubis, juga sayuran berdaun hijau lainnya seperti bayang, bisa membantu produksi testosteron Anda. Sayuran ini mengandung senyawa ketokimia yang memiliki efek ganda, yaitu meningkatkan hormon pria sekaligus menurunkan hormon wanita. Kurangi asupan gula Anda Peneliti menemukan bahwa pria obesitas memiliki kemungkinan 2,4 kali lebih besar untuk memiliki kadar testosteron yang rendah dibandingkan dengan pria yang tidak obesitas. Jadi, menurunkan kelebihan berat badan Anda beberapa kilogram untuk meningkatkan testosteron adalah hal yang penting. Cara tercepat untuk melakukannya adalah dengan mengurangi sebanyak mungkin gula pasir dari pola makan Anda. Jika Anda sangat menyukai minuman bersoda, maka minuman inilah yang harus pertama kali Anda sekirkan. Minuman bersoda berisi gula, namun rendah kalori, sehingga memicu resistensi insulin dan peningkatan berat badan. Olahraga Jika Anda berharap untuk meningkatkan kadar testosteron Anda, pola makan sehat bukanlah satu-satunya cara yang perlu Anda pertimbangkan. Olahraga adalah bagian yang sama pentingnya dalam meningkatkan kadar testosteron. Karena itulah Anda sebaiknya membuat rencana olahraga yang efektif dan berkepanjangan untuk memaksimalkan produksi testosteron. Jenis olahraga khusus seperti angkat beban bisa meningkatkan produksi testosteron lebih banyak lagi. Berolahraga juga menurunkan kemungkinan Anda mengalami kelebihan berat badan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kelebihan berat badan bisa memberikan pengaruh yang negatif terhadap kadar testosteron. Tidur yang cukup Tidur adalah faktor yang sangat penting terhadap kadar testosteron. Hal ini karena selama tidur, tubuh Anda akan menghasilkan testosteron lebih banyak lagi. Dengan demikian, berusahalah untuk dapat tidur selama paling tidak 7 hingga 8 jam di malam hari. Pria yang tidur kurang dari 5 jam selama 7 malam berturut-turut menghasilkan testosteron 10% hingga 15% lebih sedikit dibandingkan dengan pria yang cukup istirahat. Sebagai tambahan terhadap penurunan produksi testosteron, kurang tidur juga meningkatkan jumlah kortisol, hormon stres di dalam tubuh Anda. Dan kortisol dalam jumlah besar akan memberikan pengaruh negatif terhadap kadar testosteron. Kurang tidur juga akan mengganggu hormon pertumbuhan yang dapat menghambat pembentukan otot saat Anda berolahraga. Anda sebaiknya berusaha untuk memperbaiki kualitas tidur Anda dengan mematikan komputer dan semua alat elektronik sebelum tidur. Menghindari minuman berkafein di malam hari dan mandi sebelum tidur. Indari stres Stres adalah salah satu faktor yang berpengaruh besar dalam penurunan kadar testosteron yang luas pada pria. Hal ini karena hormon penyebab stres, kortisol, diketahui memiliki hubungan yang berkebalikan dengan testosteron. Dengan kata lain, saat kadar kortisol tinggi, maka kadar testosteron akan rendah. Dan sebaliknya, diakini bahwa kortisol yang membuat tubuh Anda bereaksi mempertahankan diri, fight or flight, berkebalikan dengan perilaku yang terkait dengan testosteron, yaitu agresi, kompetisi, dan hubungan seksual. Hal ini merupakan penyebab mengapa keduanya tidak bisa selara saat bersama-sama. Kurangi asupan kafein Anda Kafein harus diminum hanya dalam jumlah sedar, atau akan menghasilkan kortisol yang bisa memberikan pengaruh negatif pada kadar testosteron. Sebagai tambahan, mengonsumsi terlalu banyak kafein di malam hari bisa mengganggu pola tidur Anda. Kurang tidur juga berarti lebih sedikit testosteron. Namun demikian, bahwa mengonsumsi kafein sebelum berolahraga bisa meningkatkan performa Anda. Jadi, jika Anda benar-benar ingin minum secanggir kopi, minumlah sebelum Anda berolahraga. Nikmati hal yang Anda sukai Untungnya, meningkatkan testosteron tidak selalu harus melibatkan kerja keras tanpa kegiatan bersenang-senang. Ada beberapa kegiatan menyenangkan yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan testosteron Anda. Menonton lebih banyak acara olahraga Kadar testosteron pada penggemar olahraga berhubungan dengan penampilan tim kesukaannya. Kadar testosteron pada setiap objek penelitian meningkat hingga 20% saat tim mereka menang, tetapi menurun dalam jumlah yang sama saat tim mereka kalah. Dengan demikian, langkah Anda untuk menonton lebih banyak acara olahraga sudah benar, sepanjang Anda yakin bahwa tim Anda akan menang. Lebih banyak berhubungan seks Anda mungkin mengetahui bahwa testosteron adalah hormon yang memacu hasrat seksual pria. Tetapi, apakah Anda tahu bahwa hal ini juga bekerja sebaliknya? Berhubungan seks juga bisa meningkatkan kadar testosteron Anda. Dan tidak hanya itu, ereksi saja atau bernapsu oleh wanita yang menarik juga cukup untuk meningkatkan testosteron. Nikmati kegiatan di luar ruangan. Keluar ruangan dan menikmati sinar matahari bisa memberikan manfaat besar bagi testosteron. Faktanya, memaparkan tubuh Anda pada sinar yang penuh vitamin D selama 15 atau 20 menit saja bisa meningkatkan kadar testosteron hingga 120%. Atasi masalah tekanan darah tinggi Pria dengan tekanan darah tinggi memiliki kemungkinan yang lebih besar hingga 1,8 kali untuk mengalami testosteron yang rendah dibandingkan mereka yang tidak. Faktor lain seperti mengurangi stres, alkohol, dan menjaga berat badan sehat bisa membantu menurunkan tekanan darah Anda secara keseluruhan. Dan, jika semuanya gagal, obat-obatan tekanan darah bisa membantu mengendalikan darah tinggi Anda. Temui dokter Anda untuk menentukan pilihan yang paling tepat untuk Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!